Oke teman-teman kembali lagi di channel Live Fire Project jadi udah lama banget gue upload tentang di YouTube ya yang lagi viral banget disini gue bakal nge-reaction video yang dimana banyak banget bukti-bukti berita Indonesia menyiarkan bahwa bakal berperang atau terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina yang dimana mereka tuh saling berdekatan ya teman-teman ya ibaratkan kayak Indonesia dengan Malaysia oke seperti itu jadi ini banyak-banyak berita-berita nah disini gue pengen nge-reaction aja jadi kita nggak usah lama langsung ke inti videonya gue dapet sumbernya dari YouTube oke langsung aja kita mulai oke jadi yang pertama ini ada dari TikTok dia menceritakan Ukraina-Rusia oke 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 tonton di Ukraina karena negara-negara Aridayah pun ikut campur dengan konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina terjadilah polarisasi politik di dunia internasional sama seperti perang dunia kedua kan kayak jadi kebelah dua gitu kan kubu blok barat atau kubu blok timur dan untuk perang dunia ketiga juga ada bakal dua blok yang membela salah satu negara contohnya misalnya Ukraina dibela sama US Rusia dibela sama China mereka akan membentuk nah oke jadi sebelum lanjut video ini yang pengen gue bahas adalah di poin ini ketika dua negara ini perang maka bakal banyak banget yang ngebela sehingga membuat negara-negara kita jadi ancur kayak perekonomian kayak pasar kayak ya harga-harga ekspor juga bakal ancur sih nah itu yang ditakutin kalau negara ini bakal berperang nah yang belum tahu kenapa mereka bisa berperang ya karena nanti katanya sih kalau masalah politik ya jadi masalah politik sehingga membuat mereka perang nah kalau ini terjadinya perang kalian bisa lihat teman-teman nah disini ini bagian blok merah dan ini blok biru nah bakal mereka bener-bener perang ini bakal kacau balau sih kayak akses-akses kemanapun kalau emang mereka ikut campur dalam peperangan ini lo bakal keluar negeri aja bakal susah sekarang gitu loh makanya banyak-banyak yang kalau bisa jangan sampai terjadi ya gitu yang ditakutin seperti itu oke ini penjelasan dia ya jadi jangan pernah menganggap penjelasan dia bener-bener 100% karena gak ada yang bener 100% sebelum itu terjadi ya masih rumor dan ini udah gak bisa kita kontrol karena ini diluar kontrol kita kalau sampai militer Rusia berani menginjakan kaki di Ukraina udah itu artinya sudah dimulai berdoa aja kalau misalnya perang ini gak bakal terjadi ya teman-teman ini baru kemungkinan aja tapi malam ini gua bakal adain diskusi jam 8 malam di Google Meet kalau kalian mau ikut bisa join jam 8 malam Ratu udah lewat oke gue gue buat video ini jam 12 malam jadi udah lewat ya teman-teman gue bakal jelasin latar belakang dampaknya dan kemungkinan lainnya iya oke jadi buat kayak ngebahas lebih detailnya kalian bisa nonton di berita itu banyak banget tapi nanti gua bahas masalah di sini ya gak memperdalam banget karena gua bukan anak KPS ya yang pusing gitu mau ngebahas tentang sejarah oke kita lanjut ke video yang kedua di video yang kedua ini adalah tentang seorang mahasiswa yang emang pernah sekolah di Rusia dan dia mempunyai teman di Ukraina terus dia mengontak temannya itu nah untuk penonton sepaknya untuk konfirmasinya seperti apa mari kita cek bareng-bareng oke jadi sini ada tiktoknya Hendra Muth ya alumni Rusia IDR ku oke dia dari Indonesia soal isu yang lagi hangat oke jadi soal isu yang lagi hangat tangannya oke begini kata teman aku di Rusia masalah tentang Ukraina dan Rusia oke ini berarti begini kata teman aku di di Rusia masalah tentang Rusia oke tentang Rusia dan Ukraina pertama aku chat bro apa yang terjadi dengan Rusia dan Ukraina sambil ketawa dia bilang persetan kamu ingat terus dia bilang lagi ya intinya ada sedikit masalah tentang politik Rusia dan Ukraina nah disini tentang masalah politik oke yang tahu tentang masalah politik itu politik tentang apa mungkin kalian bisa komen di bawah gue juga nggak tahu ya jadi gue cepet sempet coba baca-baca berita dikit karena eh kayak kurang aja gitu informasinya jadi ya gue pengen langsung aja nge-reaction bareng-bareng kalian ya barangku jawab sambil ketawa aku pun berpikir itu semua tentang politik terus teman aku jawab ya semua itu akan baik-baik saya kenapa berita di negara bilang udah perang intinya dia bilang Roma masih di Rusia rumah itu teman kami asal Ukraina yang kuliah dan Hai kenapa diberitaku mereka sudah berang itu Indonesia Indonesia selalu seperti itu ya teman-teman jadi beritanya selalu dilebih-lebihkan tapi ya takut juga sih gua kalau emang bener-bener bakal perang ya karena perekonomian bakal hancur guys mata uang apa segalanya bakal hancur video yang kedua disini tentang oke ini kalian bisa lihat teman-teman ini ada fotonya jadi ini ini temen dia yang di Ukraina yang sempurna dan ini temen dia yang di Rusia ini dia keintinya juga dia chat perang Ukraina nggak akan terjadi itu hanya propaganda media barat saja tuh jadi nggak akan terjadi yang dimana ya semoga bener ya dan ini bener-bener dari orang dari orang sananya ya walaupun di berita itu banyak banget eh tentang kayak munculnya tank tentara Rusia tentara Ukraina ya yang membuat kita akhirnya berpikir wah mereka bakal perang gitu nah dia juga nampilin video yang dimana video ini berisi tentang berita yang ditayangkan di Indonesia tentang masalah Rusia ya mari kita tonton videonya sampai dengan saat ini Pak Husi bisa kami konfirmasi bagaimana situasi ketegangan ini apakah memengaruhi keamanan nasional di Rusia Oke sejauh ini tidak mempengaruhi jadi keadaan kehidupan berjalan normal ya tidak ada apa kejadian signifikan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Rusia kehidupan berjalan normal seperti biasa Oke kami konfirmasi Pak berapa banyak WNI yang berada di Rusia dan adakah yang menetap di wilayah perbatasan Rusia dan Ukraina Pak ya warga negara Indonesia di Rusia ada 1147 dan di perbatasan Rusia dan Ukraina ada 36 warga Indonesia lebih banyak mahasiswa mahasiswanya 35 orang dan satu warga yang kawing campur dengan orang Rusia jadi ada di kota Rostov dan Belgaro itu sekitar 700 km dari dari Moskow Oke dan bagaimana di Rostov ada sekitar 1000 km dari sini Oke Pak Husi kemudian bagaimana Pak komunikasi yang lakukan kepada mereka apakah mereka mengatakan kondisi masih cukup kondusif di sana Hai kondisi masih kondusif mereka masih kondusif nah ini poin ya kehidupan berjalan normal seperti biasa tidak tidak seperti kebanyakan berita mengenai mengenai situasi sangat genting jadi tidak ada kondisi yang sejauh ini menimbulkan kepanikan di masyarakat Oke sampai dengan saat ini Pak Husi bisa kami konfirmasi bagaimana nah jadi ini udah muncul juga di berita teman-teman nah kalian bisa lihat tadi beritanya mengkonfirmasi tidak ada terjadinya yang keributan walaupun berita-berita udah baik-berita viral banget udah masuk berita udah masuk TV udah masuk pusing lagi akhirnya gua coba nge-reaction dan ternyata kita it is tidak ada dan ini bener-bener orang yang dari Rusia mengkonfirmasi nggak ada masalah ya guys berarti berita Indonesia itu emang seperti itu ya sering memperbesar-besarkan gimana menurut kalian sebenarnya masalah ini terjadi kenapa sih emang masalah politik tapi masalah tentang apakah gitu dan menurut kalian eh gimana kalau jika ini terjadi apa yang bakal terjadi pada ekonomi kita oke mungkin videonya cukup singkat nggak usah penyakpanjang karena gue pengen mengkonfirmasi aja tentang video-video yang viral itu tidak benar dan videonya cukup nyampe sini aja karena ini udah ada pemberitahuan yang bener-bener real kalau kalian nggak percaya kalian bisa cek aja di tiktoknya eh alumni Rusia IDR eh ya itu ID dia alumni Rusia IDR U oke seperti itu dan see you again kalau gue ada setelah kata gue minta maaf dan sampai ketemu di next video I see you bye-bye sub indo by broth3rmax